Perlombaan yang digelar setiap perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus seperti lomba balap karung, lari kelereng, panjat pinang dan lomba-lomba yang lain merupakan bentuk kegembiraan sekaligus ungkapan rasa syukur atas nikmat kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Berbagai wilayah di kota Sukabumi pun selalu menggelar lomba-lomba yang sifatnya menghibur masyarakat. Ketua Karang Taruna kota Sukabumi Raden Kusumo Hutaripto usai menghadiri upacara pengibaran bendera merah putih di lapang merdeka berkesempatan meninjau beberapa titik lomba yang digelar oleh Karang Taruna di wilayah. Yang menariknya adalah Raden Kusumo Hutaripto mengumpulkan anak-anak dan para ibu peserta lomba untuk diberikan hadiah pulsa jika mampu menjawab pertanyaan seputar wawasan kebangsaan. Di antaranya pertanyaan seputar nama-nama pahlawan, nama presiden terdahulu, teks Pancasila, lagu Indonesia Raya, dan lainnya. Pancasila, lagu Indonesia yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, rakyatan yang kemimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusiawaran dan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kita tadi di setiap titik acara Bung Peringatibut RI ke-77 ini kita memberikan beberapa pertanyaan dalam bentuk doorpress ya. Saya lihat alhamdulillah dari banyak anak-anak mengerti mengenai hal-hal yang menyakut kebangsaan yaitu Bancasila, Undang-Undang Dasar, Kedegaraan, dan hal-hal yang menyakut dengan pendidikan keluarga negaraan. Dan saya lihat mereka sudah paham dan insya Allah kita ke depan mampu membuat anak-anak kita supaya menjadi keluarga negara yang baik dengan memahami kebangsaan dan kecintaan terhadap kanak air. Keluarga RR06 ini kedatangan Bapak Ketua Karangteruna Kota Sukabumi, Bapak Raden Kusumah Utarito. Alhamdulillah ini membuatkan masyarakat ini antusias dan dites malahan mungkin satu persatu tentang wawasan kebangsaan ini. Itu mungkin tugas-tugas kepedulian dari seorang ketua yang peduli terhadap bangsa dan negaranya ini. Itu sebuah opos yang sangat bagus untuk masyarakat Kota Sukabumi. Intinya dari setiap pertanyaan yang diberikan, Raden pun merasa senang jika anak-anak dan para ibu rumah tangga ini bisa menjawabnya dengan baik, walaupun masih ada beberapa jawaban yang kurang lengkap atau sedikit lupa. Bapak, berlum, kesempatan anaknya banyak. Ayo, boleh.